Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Cegatraya. Berbagai negara di dunia menggelar perayaan malam tahun baru, kemegahan dan kegemerlapan pesta kembang api mewarnai detik-detik malam pergantian tahun. Australia merayakan malam tahun baru pertama dalam kondisi bebas pembatasan terkait COVID-19 setelah dua tahun pandemi melanda. Sydney adalah salah satu kota besar pertama di dunia yang menyambut tahun baru 2023 dan melakukannya dengan pertunjukan kebang api yang mempesona yang untuk pertama kalinya menampilkan air terjun pelangi dari Harbour Bridge yang terkenal. Perayaan tahun baru juga berlangsung di Thailand. Ibu kota Bangkok berdering pada tahun 2023 dengan penuh gaya dengan kebang api yang mengesankan ditampilkan di atas sungai. Sementara Uni Emirat Arab mengadakan pertunjukan kebang api untuk menandai tahun baru. Pertunjukan itu menampilkan 452 drone pyro dan 15.000 lampu nano dalam upaya untuk memecahkan dua rekor dunia Guinness. Negara-negara di Eropa juga tidak ketinggalan dalam perayaan malam tahun baru. Ibu kota Jerman, Berlin menyambut tahun baru dengan perunjukan kebang api yang menerangi langit di sekitar Tenggara menerah TV ibu kota. Di Paris, Prancis, ribuan orang berkumpul di Camp Elias Avenue untuk menyambut tahun baru. Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pesan persatuan dan kepercayaan dalam pidato yang disiarkan televisi dan menyajikan dukungan berkelanjutan untuk Ukraina. Berita terkini bersama Minyak Apun Gana Pati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.